Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku Hilly Dan video kali ini khusus buat kamu para youtubers pemula Atau kamu yang udah kepikiran nih mau bikin channel youtube Tapi masih bingung gimana harus memulainya Nah aku akan kasih tau kalian gimana caranya Terus video ini tuh akan aku bagi menjadi beberapa bagian Dan di part pertama ini aku akan kasih tau kalian Apa aja peralatan yang kita butuhkan untuk mulai filming atau taking video Aku akan rekomendasiin kalian peralatannya apa aja Belinya dimana, terus harganya berapa Selain itu aku juga akan kasih alternatif lain Supaya kalian bisa tetep filming walaupun kalian gak beli peralatan yang aku sebutin tadi So buat kalian penasaran, keep on watching Next video Oke guys langsung aja Jadi ada 4 peralatan utama yang kita butuhkan untuk mulai filming atau taking video Yang pertama pastinya adalah kamera Nah untuk kamera ini bebas Bisa SLR dan sejenisnya bisa juga pake kamera handphone kalian Nah kalo aku karena gak punya kamera gak bisa gunainnya juga Jadi aku pake kamera handphone aku Nah untuk kalian yang tanya Kak gimana supaya hasilnya tetep bagus walaupun pake kamera handphone Tenang aja karena 3 peralatan yang akan aku sebutin setelah ini Bisa mendukung supaya video kalian bagus walaupun pake handphone Nah di posisi yang kedua itu ada background Background ini tuh penting banget untuk video kalian supaya lebih nyaman gitu ya Untuk background sendiri itu banyak pilihannya Kalian bisa cari spot-spot estetik yang ada di rumah kalian untuk taking video Atau juga kalian bisa manfaatkan dinding yang ada di rumah kalian yang masih mulus gitu ya chatnya Tapi kalo misalkan ternyata menurut kalian gak ada spot atau dinding yang estetik di rumah kalian Kalian juga bisa manfaatkan kain yang ada di rumah kalian untuk jadi background kayak gini Tapi kalo kalian gak punya Kalian juga bisa beli Ini aku beli kain Bali Dan belinya itu di Shopee Harganya itu Rp30.000 Link tokonya aku cantumin di description box Jadi kalian bisa pilih tuh mau pake dinding Mau cari spot yang estetik Atau mau pake kain untuk backgroundnya Dan yang ketiga adalah tripod ataupun tongsis Nah ini disesuaikan lagi sama kebutuhan kalian Kalo misalkan jenis video kalian itu nge-vlog Pasti kalian butuh tongsis Tapi kalo misalkan videonya kayak tutorial Dan ya sebagai macemnya yang cuman duduk atau diri aja gitu di satu tempat ya kan Nah itu mungkin kalian akan lebih butuh namanya tripod Nah untuk tripod sendiri itu aku beli di Shopee juga Harganya itu dari mulai Rp38.000 sampai Rp46.000 Jadi kalo misalkan yang silver itu tuh Rp38.000 Tapi kalo yang warna hitam itu tuh Rp46.000 Nah link tokonya akan aku cantumkan di description box Tapi guys jangan khawatir Kalo misalkan kalian masih mau coba-coba dulu Atau masih mau kumpulin uang dulu Buat beli peralatan untuk filming Kalian juga bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian Kayak misalnya taruh HPnya tuh di atas meja yang sejajar sama kalian Atau juga bisa kalian tumpuk-tumpuk buku untuk jadi penyangganya Nah pokoknya sekreatif kalian lah ya Aku juga dulu pas pertama-tama kayak gitu Terus kalo buat tongsisnya sendiri Aku belum beli Cuman aku udah sempet cari-cari di Shopee Toko yang ratingnya bagus Dan aku nemu tongsis yang multifungsi Jadi bisa jadi tongsis, bisa jadi tripod mini Dan juga bisa pake bluetooth Itu tuh harganya cuma Rp32.500 Dan link tokonya aku cantumin di description box Pokoknya kenapa kedua alat itu ataupun penyangga sangat dibutuhkan Karena dengan alat atau penyangga itu Video kita tuh jadi stabil gitu loh Nggak goyang-goyang Kalo misalkan kita pake tangan kan Kita nggak bisa ngontrol tangan kita supaya nggak goyang Supaya nggak gerak ya kan Jadi itu sangat diperlukan Dan last yang keempat Yang nggak kalah penting adalah Lighting Nah kenapa lighting penting? Adalah supaya muka kalian tetep keliatan ketika kalian taking video Ya kan? Masa mau gelap-gelap Nah jadi untuk lighting sendiri Itu kalian bisa gunakan beberapa peralatan Yang pertama Kalian bisa beli yang namanya ring light Ring light Yang kayak gini Tapi Jangan tapi dulu deh Ini tuh bagus banget sih kayaknya Kalo misalkan kita pake Jadi mau lagi ada matahari Mau dalam ruangan yang gelap Itu kalian tetep bisa taking video Tapi Harganya lumayan Dari mulai 100 ribu sampai 400 ribuan Yang 100 ribu itu mungkin cuman ring lightnya doang Tapi kalo yang udah 300-400 itu udah sama tripodnya Jadi udah ada holdernya juga untuk handphone kita Ya canggih lah ya Bisa menyinari kegelapan Terus jangan khawatir Karena kita bisa memanfaatkan yang gratis untuk lighting Yaitu Sinar matahari Nah guys ini dia hasil taking video Dengan memanfaatkan sinar matahari Jadi kamar aku ini tuh ada jendelanya Dan posisi aku ini tuh di depan jendelanya banget Nah ini jendela di kamar aku Jadi langsung gitu kan Terpapar sinar matahari yang masuk lewat jendela Nah kalo misalnya sinar mataharinya udah redup Aku biasanya pake lighting Seadanya yaitu lampu belajar yang aku punya Nah jadi ini lampu belajarnya yang aku gunain buat lighting Untuk lampunya sendiri itu tuh udah ada di rumah dari lama Tapi aku cari-cari di Shopee supaya bisa rekomendasiin kalian juga Nah aku nemu nih toko yang jual lampu belajar kayak gini Harganya itu cuma 35 ribu Link tokonya ada di description box Dan untuk lampunya sendiri itu aku beli terpisah Jadi aku beli di Shopee juga di Official T-Lips Itu aku beli yang 12 watt Karena lagi promo Tapi menurut aku 5 watt atau 6 watt itu juga udah cukup untuk menarangi wajah kalian Nah kalo yang 6 watt itu harganya cuma 28 ribu Link tokonya aku cantumin juga di description box Nah terus mungkin aku akan kasih tau kalian perbedaannya ketika aku pake lampu belajar sebagai lighting Dan ketika aku gak pake apapun sebagai lighting Karena hari ini udah sore Mataharinya udah ilang ya kan Kita coba matikan lightingnya Nah gelap banget guys Ya ampun tak terlihat muka ku yang cantik ini Bedakan dengan ketika kita pake lampu belajar sebagai lighting Nah lebih jelas kan ya kan ya kan Nah jadi untuk lampu belajarnya sendiri itu aku taro tepat di belakang tripod Jadinya di belakang situ tuh Nah ini tripod aku yang belakangnya aku letakin lampu belajar Dan di lampu belajar ini aku tempelin pake kertas Supaya cahayanya tuh lebih membauer gitu guys Selanjutnya aku juga akan kasih tau perbedaannya kalo kertasnya aku lepas Nih bentar ya Nah kalo kertasnya dilepas jadi gini guys Menurut kalian pegusan mana? Nah jadi itu tips dari aku Ingat juga ada 4 komponen utama yang kita butuhkan untuk filming atau taking video Terus seperti kata pepatah ada banyak jalan menuju Roma ya kan Dan begitu juga jalan untuk mulai membuat video Youtube kayak gini nih Pokoknya semangat terus dalam berkarya Aku tunggu karya kamu Kalian bisa juga cantumin link video yang udah kalian buat di kolom komentar Nanti kita bisa saling support ya guys Terus jangan lupa juga buat like, subscribe, dan komen di channel aku Supaya aku bisa lebih semangat buat bikin tutorial selanjutnya Jangan lupa juga aku tuh akan ada yang giveaway buat subscriber aku Kalo misalkan subscriber aku udah mencapai 100 Jadi jangan lupa di subscribe Thanks for watching this video Wassalamualaikum Wr Wb